bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah salamu alaihi wassalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di QHA channel Tajwid rules of the Quran channel in Indonesia hari ini adalah materi kedua untuk makhlurijul huruf al-arabiyah sebelumnya kita telah mempelajari mengenai bagaimana asal suara itu terjadi pada kehidupan sehari-hari dan bagaimana suara terjadi pada diri manusia. Sekarang kita akan mempelajari mengenai materi kedua tentang makhlurijul huruf yang pertama adalah pengertian dari makhlurij kata jama' dari makroj adalah makhlurij makhlurijul huruf artinya adalah tempat keluarnya suara dan itu yang membedakan pada tiap-tiap huruf sehingga makhlurij adalah bentuk jama' dari makroj yang manat makhlurij adalah tempat keluarnya suara dan disanalah terbentuk suara dari banyak huruf yang berbeda kemudian huruf apa itu huruf? huruf adalah suara yang mengandalkan tempat keluarnya secara spesifik atau secara perkiraan nah dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa makhlurijul huruf terbagi menjadi dua yang pertama adalah makroj spesifik yaitu tempat keluarnya suara secara spesifik atau secara tertentu yang kedua adalah makroj perkiraan dimana tempat keluarnya suara secara perkiraan jadi tidak ada tempat yang spesifik tidak ada tempat tertentu mari kita begah satu persatu yang pertama makroj spesifik ini terletak pada tempat atau titik tertentu yang spesifik pada tenggorokan pada lidah atau pada bibir dan contoh yang akan disuarakan oleh Ustazah Heba berikut adalah contoh saat mengucapkan suara dal nah pada huruf dal sukun tersebut ada letak tertentu atau spesifik untuk mengeluarkan suara dengan cara disini bisa lihat gambar ini dengan cara menaikkan dengan cara memukul lidah ujung lidah ini dipukulkan ke gusi tempat tumbuh gigi di seri bagian atas itulah bagaimana cara mengucapkan huruf dal inilah mengapa kita sebut dengan tempat keluarnya suara secara spesifik karena tempat keluarnya secara spesifik yaitu dengan memukulkan ujung lidah pada gusi tempat tumbuh gigi seri atas selanjutnya yang kedua adalah makroj perkiraan makroj perkiraan ini tidak berdasarkan pada tempat yang spesifik tidak pada tenggorokan tidak pada lidah atau pada bibir tidak pada tempat tertentu namun munculnya pada ruang kosong yang terdapat pada tenggorokan dan mulut dan ini berada untuk huruf-huruf mat huruf mat adalah huruf yang dipanjangkan contohnya adalah alif mat pada gambar ini nah teman-teman bisa lihat pada gambar ini posisi lidah pada gambar adalah dalam posisi yang normal suara yang keluar melewati tenggorokan lalu ke bagian ruang kosong di dalam mulut kemudian keluar tidak ada tempat yang spesifik di sini hanya melewati ruang kosong yang berada dalam tenggorokan dan mulut inilah yang disebut dengan makroj perkiraan karena tidak ada tempat yang spesifik saya akan putarkan contoh suara dari Ustazah Hebat begitu contoh-contoh saat mengucapkan huruf-huruf mat dengan Fathah dengan Waw dan dengan Iyak cukup sekian materi kita untuk hari ini semoga teman-teman bisa mengambil banyak manfaat dari materi hari ini Jazakum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati